Ramadhan Kurir Narkotika adalah salah satu tersangkau kasus penggelapan narkotika jenis sabu seberat 1,1 kg dari Malaysia. Nah kalau Ramadhan ini berhasil mengantarkan sabu ini, dia bakal dapat upah 40 juta rupiah. Waduh, lebih memilih 40 juta dibandingkan kebebasan. Sekarang makan tuh sabu. Ini dia pantauan Bang Jek. Pengakuan dari tersangka Ramadhan saat pelimpahan, dirinya disuruh oleh seseorang yang pernah dikenalnya di Malaysia untuk menjemput barang haram tersebut dengan upah 40 juta rupiah. Namun dirinya malah merugi karena uang yang dijanjikan tersebut belum diterima, bahkan memakai biaya pribadi untuk ke Jambi dan berakhir ditangkap. Ini 3 barang sudah di Jambi dapat di sebesar 40 juta. Untuk masing-masing ya? Ini aja. Untuk Ramadhan saja. Sementara tersangka Ujang Afrizal disuruh untuk menjemput tersangka Ramadhan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh seseorang bernama Faisal yang masih DPO. Tersangka diimingi jika berhasil melakukan pekerjaan tersebut, hutangnya akan dianggap lunas sekitar 2,4 juta rupiah, serta akan diberi upah tambahan, namun Faisal tidak menyebutkan nominal uang tersebut. Untuk diketahui, kedua tersangka ini ditangkap pada 20 Juli 2022 dengan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu, tas dan 3 buah telpon seluler. Kedua tersangka saat pelimpahan didampingi oleh pengacara Josep Ardianto dan Nuraini. Josep mengatakan klien mereka ditangkap di terminal bus Simpang Rimbo, kota Jambi, sesaat setelah Ramadhan bertemu dengan Ujang. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.